Baik, kita mulai dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Kami persilahkan untuk memaju ke arah meja pertanyaan. Silahkan mengambil subtema pertama di Fisbol yang tersedia. Silahkan diambil bolanya dan ditunjukkan kepada kita semua. Silahkan ditunjukkan ke arah kamera. Di situ saja Pak, hurufnya ditunjukkan. Hurufnya adalah E. Huruf E, subtema kebijakan dan good governance. Silahkan dipilih dari empat pertanyaan ini. Baik, ini jangan dibuka, saya yang membuka. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat duduk. Izin. Bola saya masukkan kembali. Masih tersegel? Masih tersegel, masih rahasia. Paslo nomor 2 boleh berdiri di podium untuk kemudian menjawab pertanyaan. yang diambilkan dari subtema E, kebijakan dan good governance. Pertanyaannya? Pertanyaannya? Pertanyaannya, baik. Harap disimak, moderator akan satu kali membacakan pertanyaan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa lahan bekas tambang nikel dan emas mendominasi kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali dan sekitarnya. Di mana aktivitas tambang nikel secara signifikan berdampak pada kerusakan lingkungan termasuk hutan dan sungai. Pertanyaannya, kebijakan apa yang Anda tempuh dalam mengelola kolaborasi antar lembaga untuk pemulihan kerusakan lingkungan pasca eksploitasi tambang? Ya, waktu Anda untuk menjawab dua menit dimulai ketika paslon nomor dua berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan peninjauan atas segala aktivitas yang dilakukan dengan mengeneketatkan pengawasan dari pemerintah provinsi terhadap aktivitas penambangan yang ada di daerah. Yang kedua, tentu kita harus melihat bagaimana penerapan amdal yang tegas. Kemudian yang ketiga, untuk jangka panjang, kami ingin membangun di Sulawesi Tengah ada pusat penelitian lingkungan yang bisa memberikan rekomendasi terhadap seluruh pengelolaan lingkungan di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan kalau mau menjawab atau melengkapi jawaban Anda. Ya, kami tambahkan sedikit bahwa dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan, dalam pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan best practice mining yang dilakukan oleh para aktivitas pertambangan, yang paling penting adalah bagaimana penerapan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melibatkan setelah stakeholder, para LSM kita libatkan. Kemudian yang kedua, kita aktifkan forum komunikasi pimpinan daerah untuk terus berkoordinasi atas penegakan-penegakan aturan terhadap setiap kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari pengelolaan lingkungan yang serampangan. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Dirasa cukup? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.